Informasi lain, Pemirsa Naomi, kalau pas ada bencana di Indonesia, badan star nasional itu menjadi ganda terdepan ya untuk penanganan bencana. Betul sekali, kalau misalnya kita takut ini Mbak Sanas malah yang maju gitu ya Taufik. Saya sangat mengapresiasi karena ternyata pekerjaan mereka benar-benar penuh resiko gitu ya. Nah benar, tapi kali ini agak berbeda nih kamarin, tim Mbak Sanas Jember melakukan bakti sosial bersih-bersih 7 kubah dan 1 menara masjid di ketinggian 40 meter. Wah ini saya jadi penasaran seperti apa aksi tim Basarnas, langsung saja kita lihat liputannya. Indonesia termasuk sebagai negeri rawan bencana. Saat terjadi musibah atau bencana, tim badan star nasional Basarnas pun menjadi garda terdepan. Selama 24 jam mereka saling bahu-membahu melakukan evakuasi para korban. Berada di garis terdepan penanganan bencana, tak jarang berbagai resiko pun menghadang di depan mata. Tapi kali ini ada pemandangan yang berbeda. Bukan bertugas dalam bencana, tim Basarnas Jember justru melakukan aksi bakti sosial bersih-bersih masjid. Salah satunya adalah Masjid Jamil Al-Baitul Amin, Jalan Sultan Agung, Patrang, Jember, Jawa Timur. Secara berkelompok sebanyak 30 petugas Basarnas melakukan pembersihan 7 kubah dan 1 menara dengan ketinggian 40 meter. Aksi pada selasa pagi ini tentunya dilakukan dengan dilengkapi perlengkapan pendakian sebagai alat pengaman ketinggian. Itu pembersihan penara dan kubah Masjid Jami, Kabupaten Jember. Yang mana ini kami lakukan karena kami ingin bermanfaat bagi masyarakat. Selain operasi SAR yang sudah kami lakukan, ini merupakan hal manfaat yang kami lakukan, kami sumbangkan untuk masyarakat. Aksi bersih-bersih masjid ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Basarnas ke-47. Dengan harapan, aksi ini bisa terus dilakukan pada masjid-masjid lainnya yang ada di Kabupaten Jember. Saya Fulkus Mandani, Jember, Jawa Timur.